musik 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 ok kan bro, jumpa lagi bersama saya di Jalan Punjimuto kan bro dan hari ini saya dengan suasana yang berbeda oke apa kabar kalian semua, baik-baik saja kan bro dan hari ini saya juga akan membahas apa ya, kalau satu humor atau satu motor yang menurut saya keren banget tapi kenapa di pasaran sekarang kok kelihatannya kurang laku kan bro oke video yang seperti apa, simak terus jangan skip-skip kan bro nah kan bro, kalau kita lihat dari sisi depan ini motor sangat agresif agresif sekali jadi kalau dari sisi depan nih dari sisi depan sudah sangat agresif sekali dan ini adalah motor yang sering dipakai sama Astra Racing Team atau ART itu untuk di pergelaran dan road race nya nah apa aja sih sebenarnya figurnya dan kenapa tidak laku kita bahas dulu di bagian figurnya kan bro oke kita mulai secara di sebelah sisi depannya sini nih jadi si Honda Sonic ini dia pakai headlamp nya ini udah keren banget kan bro jadi mirip kayak yang namanya ya kalau sekarang bilang si transformer lah ya jadi kepalanya ini mirip-mirip dan sudah pakai LED LED lighting ya jadi lampunya itu ada dua ini di sisi depan di sisi depan ini ada dua lampu jauh sendiri, dekat sendiri kan bro kayak gitu nah terus tampak depan ini wes pokoknya agresif banget dia meruncingkan kayak robot gitu kita turun ke bawah bagian spaktur nya kan bro ini spaktur nya tuh sporty banget ya ini motor sport banget tampilannya di bagian spaktur tidak kayak motor bepek nah intinya kayak gitu lah terus di bagian ini apa ya pengereman ini dia pakai merek nya itu dia pakai punya Nisin terus ini single pistol gak bro belum-belum belum-belum kalau pelet nya palak ye tentunya itu masih jadi anjalan di motor sport oke nah selanjutnya kan bro kalau kita lihat dari sisi atas dari sisi speedometer nya ini juga dia mungil mungil tapi jelas pokoknya keren banget ada isinya tuh ada apa ya aduh ini gak ada akinya jadi gak bisa gak bisa kita nyalain intinya isinya tuh simple tapi lengkap mulai dari lampu sen dan sebagainya itu ada semua terus kalau di sisi sebelah kanan itu seperti biasa isinya itu hanya ada satu tombol starter nah terus tuas rem kalau di sebelah kiri tombolnya itu biasa ini lampu jauh lampu dekat terus kelakson sama lampu sen nah yang istimewanya bagian sini kan bro di dapur pagi nya jadi dia itu pakai mesin mesin sama yang kayak dipakai di CBR CBR 150A sama di Honda Supra GTR juga ini pakenya dia DOHC 6 percepatan dan pendinginnya itu udara eh kok udah pendinginnya itu cairan nah honor radiatory mas jadi seperti itu itu udah pokoknya wis speknya itu sebenernya ini full apa ya bisa dikatakan sih full racing gitu nah terus di bagian body body nya di sini di bagian apa namanya kalau kita ngomongnya bahasa jawabnya itu tebeng hahaha atau kalau bahasa yang bisa itu lebih tepatnya apa ya sayapnya mungkin ya ini bentuknya tuh keren banget tulisan Sony nya tuh gede di padukan warna merah sama warna putih terus ada lampang hundanya juga kan bro dan ini nah ini kalau saya bilang sih itu badian badian yang keren terus di sini ada garis runcing nya ditarik ke bawah apa ke belakang ini yang buat nambah aksen agresifnya nah kayak gitu ini tulisan nih ada tulisannya 6 speed DOHC artinya itu menggambarkan bahwa mesinnya itu sudah 6 speed dan DOHC nah di bagian belakang nih kan bro di bagian belakang ini gak kalah keren di bagian striping belakangnya ini juga tulisan 150R nya ini gede banget di padukan warna merah sama warna putih dan ini garis lutusnya garis runcingnya sudah sampai ke belakangan bro dan bodinya itu terlihat lancip nah artinya motor ini bener-bener full descent apa ya racing banget lah bang bro agresif banget kayak gitu terus di bagian pijatan kaki ini juga keren banget dia pakai namanya kita sebutnya si aluminium gitu lah ya biar gampang terus muffler nya nah ini full lalu bang bro apa namanya full chrome nah bentukannya suka enggak yang lebay banget tapi simpel tapi asik gitu terus di bagian roda belakang di bagian roda belakang felt nya sama kayak yang di depan jadi palang ye juga nah gak sama pasti lucu bang bro jadinya terus pengeremennya bang pengeremen belakang kayak apa nah pengeremen belakang itu ini dia sudah pakai full cakram juga pengeremen belakang juga cakram diameternya sekitar 3,3 setengah mili itu terus di bagian buritan buritan belakang ini stop lamp nya atau lampu rem nya ini juga perucing gitu bang bro jadi rasanya itu full lancip-lancip yang menggambarkan aerodinamis yang sangat sempurna sekali kurang lebihnya sih ini kayak gitu kelebihan-kelebihan unit ini nah oke kan bro sekarang kita coba riding posisinya jadi tadi kan kita ngomongin fitur kita liatnya tak cobanya dengan badan saya yang agak gendul nah badan saya yang agak lebar ini motor kayak gini masih pantas apa enggak dan enak apa enggak tuh ya tak cobanya dulu nah ini yang tercipa tanyaan dari tadi adalah apa alasannya kenapa motor ini tuh cenderung sekarang kurang laku gitu nah gitu sih ya jadi motor segater ini motor segater ini kenapa sekarang tidak laku menurut saya bukan salah pabrikan atau bukan salah spesifikasinya karena kalau kita liat dari spesifikasi ini kan gahar banget nah kesalahannya itu apa ya bukan kesalahan tapi sekarang trennya kembali lagi kita ngomongkan trennya itu motor kayak gini udah banyak yang ditinggalkan alias sudah tidak diminati lagi karena sekarang kebanyakan orang belinya metik metik karena sekarang itu passionnya itu motor satu yang gambot kedua sisinya kecil tapi larinya kencang ketiga ikat di bawah turing nah kurang lebihnya kayak gitu kan bro jadi motor-motor kayak gini kenapa sekarang mulai ditinggalkan karena trennya seperti ini oke kan bro jadi kesimpulannya adalah bukan salah siapa atau bukan apapun itu bukan kesalahan produk atau bukan apapun-apapun itulah bapaknya kan bro jadi memang sekarang pasaran yang meminta dan trennya itu sudah berbeda karena apa karena kesukaan orang indonesia sekarang itu adalah motor gede terus apa ya CC nya sih mungkin gak jadi masalah tapi yang pertama kali jadi kendala adalah enak dibawa pulang jauh pergi jauh alias touring kan bro dan bisa membawa barang bawaan yang banyak nah kurang lebih sekarang selera indonesia sedang seperti seperti itu oke so kalian jadi geng yang mana hahaha masih pakai manualat atau metik gambut kayak gitu kan bro jadi videonya hari ini seperti itu dulu semoga bisa memberi informasi yang akurat buat kalian semua oke terima kasih buat kalian sudah menonton jangan lupa like share dan komen kan bro oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jan terima kasih Terima kasih telah menonton!